Malut United perkenalkan X Persebaya sebagai penyerang baru Malut United sangat serius mengejar target promosi ke BRI Liga 1 musim depan, tim berjulukan Laskar Kieraha itu terus mendatangkan pemain baru pada bursa transfer paruh musim Liga 2 2023-2024. Terbaru, Malut United kedatangan sosok Jose Wilksen, penyerang asal Brazil itu akan menjadi andalan baru di lini depan Malut musim ini. Jose Wilksen tentu bukan sosok asing, ia pernah memperkuat Persebaya Surabaya pada 2021-2022, pemain yang kini berusia 31 tahun itu juga pernah menjadi bagian dari persela Lamongan. Wilksen pun memiliki tekad yang kuat bersama Malut United, dia ingin menjadi andalan baru dalam mencetak gol untuk klub yang ditukangi Imran Nahumaruri itu. Gol menjadi hal yang sangat penting bagi saya sebagai seorang striker, saya sadar betul apa yang tim butuhkan, kata Wilksen, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2023. Yahya Al-Katiri sebut Persebaya segera umumkan pemain barunya. TKTQ pemain baru Persebaya Surabaya hingga saat ini masih belum terungkap, padahal sejak jauh-jauh hari Persebaya dikabarkan akan merekrut pemain baru guna memperkuat skuad di putaran kedua Liga 1 musim ini. Terkait hal itu, manajer Persebaya Yahya Al-Katiri akhirnya buka suara, Yahya Al-Katiri menyatakan bahwa saat ini Persebaya memang tengah membidik pemain baru. Meski demikian, Yahya Al-Katiri tidak mengungkap siapa sosok pemain baru yang tengah diincar tersebut, dia hanya mengungkap bahwa pemain baru bidikan Persebaya itu akan segera diumumkan lewat rilis resmi klub. Untuk pemain yang tengah dibidik Persebaya saat ini akan segera diumumkan segera di ofisial, ungkapnya, dikutip Radar Surabaya, Jumat, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Sebelumnya, Persebaya dikabarkan bakal melakukan perombakan pada komposisi pemain di bursa transfer paruh musim. Direktur Persebaya Chandra Wahyudi mengatakan ada 10 pemain yang akan dilepas klub, dari 10 pemain yang dilepas itu dua diantaranya adalah pemain asing, sedangkan sisanya penggawa lokal. Hingga saat ini Persebaya baru melepas empat pemain lokal yang terdiri dari Alwi Selamat, Ferdinand Sinaga, Denny Agus, dan Rizky Duyan, Alwi Selamat dilepas permanen ke Malut United, sementara tiga pemain lainnya dipinjamkan ke tim-tim Liga 2. Sedangkan untuk dua pemain asing yang akan dilepas adalah Paulo Victor dan Zivalente, keduanya kini tengah dicarikan klub baru oleh manajemen Persebaya.